Pesah penolakan terhadap implementasi surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 287 Tahun 2022 mengenai kawasan hutan dengan pengelolaan khusus terus menggema di Provinsi Jawa Barat. Forum Penyelamatan Hutan Jawa menilai program KHDPK akan merusak fungsi hutan dan menjadi sumber penyebab terjadinya bencana. Melalui fokus grup diskusian bertemakan Kuofadis Hutan Jawa, Forum Penyelamat Hutan Jawa bersama sejumlah aktivis lingkungan menyatakan penolakannya terhadap implementasi surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 287 Tahun 2022 mengenai kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK. Mereka menilai KHDPK berpotensi menyebabkan alihfungsi lahan hutan semakin parah yang berakibat rusaknya lingkungan dan berujung bencana alam seperti banjir bandang yang menerjang Kabupaten Garut. Aktivis Forum Penyelamat Hutan Jawa Dadang Hermawan menegaskan bencana alam seperti banjir bandang Garut murni karena kerusakan hutan. Pemerintah setempat dianggap gagal mengelola kawasan hutan yang banyak beralih fungsi dan tidak berkaca akan bencana alam banjir bandang sebelumnya. Kita perlihatkan bahwa kondisi hutan atau lingkungan di Garut memang buyatak atau rusak. Satu penyebabnya memang intensitas hujan yang tinggi. Tetapi kan intensitas hujan yang tinggi pada saat terjadi di Garut terjadi juga di beberapa tetangga kabupaten. Tetapi tidak banjir di Tasik dan tidak banjir di lain. Kenapa di Garut banjir? Karena ada beberapa perubahan tata guna lahan. Saya setuju dengan statementnya Wakil Gubernur Jawa Barat bahwa banjir bandang di Garut disebabkan oleh tata guna lahan yang berubah. Alih fungsi lahan yang berubah. Yang dari hutan, jadi kebun, jadi wisata. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Maya Ningtias pun menyatakan dukungannya terhadap Forum Penyelamat Hutan Jawa. Di mana saat ini kondisi hutan jawa khususnya di Jawa Barat pun sudah dalam kondisi memprihatinkan. Yang terlihat memang kondisi lingkungan kita sudah cukup menyatinkan. Khususnya untuk bicara mengenai kawasan hutan, kaitannya dengan indeks tutupan lahan. Dari semua kabupaten 27 kabupaten kota yang ada, range-nya bergerak antara nilai 20 sampai 40. Range nilai adalah sampai maksimal 100. Dan ini trendnya semua menurun sembari tahun ke tahun. Sehingga tadi yang dikatakan bagaimana mempertahankan kawasan hutan, kita tahu kawasan hutan punya fungsi yang banyak. Menunjang menopang kehidupan masyarakat bangsa negara, khususnya Jawa Barat. Kami dari Dinas Singkungan Hidup dalam hal ini, ingin sekali fungsi hutan ini bisa paling tidak sedikit demi sedikit mendukung kepada daya dukung lingkungan. Selain penolakan terhadap implementasi KHDPK, para aktivis pun meminta pemerintah agar mengevaluasi kembali program tanah objek performa agraria atau TORA, yang juga dinilai akan merusak fungsi hutan.